Hai teman-teman katanya ular seperti ular itu seperti ular apa ya teman-teman ular ular ya ular ya kan berarti ini seperti ular yang ular itu ya karena ular itu kalau di apa di lu selus itu akan tegang ya teman-teman iya ini tegang juga Oh ini kan lurus jadinya Oh selamat menikmati teman-teman kembali lagi di Mas Pedro channel bersama saya Mega dan saya Arisky Cekrek kali ini kita berdua ya banyak masih banyak disana teman-teman ya masih banyak teman-teman disana kita jalan-jalan di Taman Senja kita bermain burung hantu dan ular ya di sana juga ada ularnya di bawah oke teman-teman lanjutkan video ini sampai selesai yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman teman-teman kita jalan-jalan bersama burung hantu jenis babi bisawal ya teman-teman burung hantu pak disana ada istana balon teman-teman di belakang itu kalau burungnya terbang ke istana balon istana balonnya kempes ya karena ini kukunya tajam sekali teman-teman itu teman-teman itu teman-teman komunitasnya ada di belakang membawa ular ya teman-teman kita coba samperin kesana ini kukunya tajam sekali ya teman-teman teman-teman ini bunda dari komunitas kami teman-teman 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 ularnya cuma dua oh ini mas Apik hei dari kapan pak halo pak nah ini teman-teman balik lagi di Mas Redo Channel maaf teman-teman baru datang ya ini baru datang ternyata mas baru datang soalnya nungguin teman tadi ternyata beginilah suasana di Taman Senja cuma jadi apa mas Jafik datangnya telat apa lebih duluan ularnya jadi ular di rumah udah datang kesini orangnya baru datang ya peliharannya udah sampai disini dulu teman-teman tapi sayangnya belakangan ya oke teman-teman lanjutkan video ini yang belum subscribe subscribe dulu ya teman-teman karena subscribe itu gratis ya teman-teman oke saya akan mengenalin sama hewan peliharaan saya namanya itu sama seperti nama channel ini teman-teman namanya ularnya ularnya Pedro teman-teman ularnya sering hadir di video ya jadi di video-video bawah ularnya sering di video mungkin kalau teman-teman scroll ke bawah video awal itu banyak sekali video-video tentang ular saya namanya Pedro teman-teman jadi sesuai nama channelnya ini ularnya masih ada disitu yang warnanya kuning ya disini Straticulatus peiton Platinum atau sanca kembang ya ini dia teman-teman namanya Pedro nah ini ular yang pernah lepas ya lepas terus mendapatkan empan sendiri tikus ini sanca kebawah ular sanca 3 meter lepas teman-teman ini dia orang kayak ini oke teman-teman mungkin di sini suaranya busing karena ada di belakang ada mini crush ya teman-teman oke teman-teman di belakang ada cewek-cewek kita samperin dulu ya saya lihat teman-teman itu mas Pedro bersama tuannya yang bersama ibunya Bersama ibu nya ya Jadi must be true Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yg! Oke teman-teman! Jadi saya ini bersama dengan salah satu pengunjung Dengan siapa? Bunda aja panggilnya! Jadi saya lihat tadi itu Bunda ini pengen foto ke ular Cuma agak takut ya Bunda sepertinya takut nanti mungkin akan saya panggil ular si Pedro kesini ya buat foto bareng sama mbaknya oh ya mbak bunda mbak bunda bunda ya bunda ya bunda itu berarti sering udah sering kesini apa gimana udah dua kali ya jadi sebelum dibikin wisata itu mbaknya sudah pernah main kesini belum jadi disini itu sebelum dibuat wisata itu sering dikunjungi sama pemuda-pemuda ya jadi makanya disini dibuat wisata setelah dibuat wisata seperti ini gimana menurut gue keren ya pengunjung-pengunjungnya juga banyak banyak suka ya kurang rapi ya ya mungkin karena ini masih proses pembuatan sih mbak belum selesai ya katanya juga sih nanti di dalam sini itu ada kolamnya Iya jadi saya pernah ketemu sama ya saya pengurus salah satu pengurus itu ada yang pernah bilang katanya mau dibikin kolam cuma saya enggak tahu itu kolam renang atau kolam ikan Oh gitu ya makin ramai ya biar rame ya disini jadi emang disini kan taman yang paling cocok untuk menikmati senja ya mbak di sore hari jadi taman Taman senja ya karena disebut Taman senja itu emang taman ini paling cocok buat menikmati senja di sore hari ya teman-teman Oke apa Bunda mau foto sama ular ya saya panggil ternyata bunda ke sana kita ini ular yang akan dibawa ke sini itu namanya Pedro dan channel YouTube ini namanya Mas Pedro enggak Oh gitu Iya jadi nama channel ini Mas Pedro ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman Oke teman-teman teman-teman ya pegang aja dulu gimana Bunda rasanya seperti pegang apa Bunda ular ya emang ini ular cuma kayaknya geli banget padahal ini enggak gigit loh Bunda coba ini pegang aja gini pegang ya enggak ini kan kepala ada di saya gimana rasanya apakah masih takut Bunda sama seperti ular ah hahaha emang ini ular teman-teman katanya ular seperti ular itu seperti ular apa ya teman-teman ular ya ular ya kan berarti ini seperti ular yang ular itu ya iya lama-lama kan tuh karena ular itu kalau di apa di lus-lus itu akan tegang ya teman-teman ya ini tegang juga Oh ini kan lurus jadi di lus-lus ya Oke sepertinya Bunda sudah mulai tidak takut sama ular ya teman-teman apakah Bunda sudah mulai ya Oh ya ini ular tanca kembang atau reticulatus python Oh apakah ular sudah berani pegang kepalanya Buda pegang kepalanya sudah berani aku takut aku takut 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 coba 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 enggak ada pusana dulu mas mas jadi jadi ini saya akan terapi apa terapi terapi agar tidak takut sama ular ya jadi kita akan langsung berinteraksi kepada bunda yang takut sama ular nggak apa-apa ini saya tahan mulutnya coba di lu saja dulu nggak apa-apa di mulutnya itu ya iya kan sama kan rasanya iya sama enggak aku tahu tiba-tiba begini Oh ya Bunda kesini sama siapa tuh sama mbak mau sama mbak di sana Oh iya semuanya di sana ini sepertinya Bunda sudah mulai berani teman-teman mungkin kalau Bunda melihat ular di alam liar itu reaksinya gimana Aduh itu mungkin lari-lari-lari takut-takut lari padahal sejatinya ular itu tidak akan mengejar manusia kalau ular kalau ular itu sendiri tidak diganggu berarti aslinya ini jenak ya kalau kalau ini jenak soalnya ini dipelihara dari pertama diandasat aslinya gua juga maksudnya enggak jahat juga maksudnya aslinya kalau aslinya kalau liar si ada itu pasti oke teman-teman karena waktu sudah sudah sore sudah hampir petang seperti ini senja dong senja jangan lupa ya jangan lupa ya emang ini sudah senja jadi karena yang sudah senja seperti ini mungkin videonya akan saya akhiri di sini ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan jangan lupa apa Bunda subscribe YouTube mas pedro channel mas pedro teman-teman Terima kasih jangan lupa sampai jumpa